Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headland News Harian Poskota Edisi Minggu 28 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya Satpol PP Kota Tangerang Selatan Menjaring 16 pasangan bukan suami istri Dari sebuah rumah kos dan hotel di wilayah tersebut Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Tangerang Selatan Sabta Mulyana mengatakan Mereka digaring dari 4 lokasi penginapan Seperti hotel dan rumah kos Dalam kegiatan ini juga Petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi Milik pengunjung hotel Pelarangan mudik lebaran oleh pemerintah Menuai kegelisahan awak bus Lantaran kebijakan tersebut Diprediksi akan berdampak pada sepinya penumpang Kendati demikian Para awak bus masih bersyukur Lantaran pihak PO tidak menerapkan sistem pengurangan driver Meski adanya larangan mudik Namun dengan menerapkan pergantian antar supir Putri Gubernur Anies Baswedan Ternyata sempat terjangkit virus corona Dan menjalani perawatan beberapa pekan di rumah sakit Hal tersebut terungkap dalam postingan Instagram orang nomor 1 di ibu kota itu Sang putri yang bernama Mutiara atau Tia Sempat diisolasi sembari menunggu sembuh dari COVID-19 Komunikasi antara Anies dengan Tia dilakukan lewat video call Bila menjenguk ke lokasi Anies dan Tia terpisah kaca isolasi Berita terakhir yang menjadi sorotan utama poskota edisi kali ini Yaitu preview pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 zona Eropa Yang mempertemukan Georgia melawan Spanyol Dalam pertandingan ini Spanyol dipastikan akan tampil ngotot untuk meraih kemenangan Mengingat pada laga sebelumnya tim Matador bermain kurang apik Dengan bermain imbang satu-satu melawan Yunani Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, kuliner, komunitas, plesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih